Sudah styling Lesti 4 kali sebagai stylistnya Lesti, dipercaya kemarin, kalau menurut saya Lesti tuh orang yang paling legowo banget kalau di styling-in, dia tuh gak pernah yang ngatur, dia gak pernah yang, Kak harus gini, gak pernah, jadi sekali dia minta sama saya langsung jadi, langsung dapet gitu, saya langsung kasih gitu, kalau ke Lesti, dan Lesti langsung, yaudah Kak, langsung dipakai gitu. Tapi karakternya seperti apa mungkin? Dia tuh perempuan banget, dia simpel banget, dia gak mau yang aneh-aneh, saya rasa dia adalah salah satu penyanyi dangdut muda yang mewakili milenial, artinya adalah semua yang dipakai sama dia tuh yang zaman sekarang, Lesti tuh mengurangi payet-payet, bling-bling, dia mengurangi sekali, karena mungkin kepribadiannya dia juga gak kesana, kita bisa lihat dari Instagramnya semua juga simpel kan gaya-gaya dia. Tapi kalau untuk segi warna dan model, warna dia, warna apapun, tapi biasanya dia maunya lebih ke pastel, lebih yang ya pucet-pucet gitu, karena Lesti dari makeupnya sih kan simpel banget kan? Kalau dihubung-hubungan dengan hubungannya dia dengan Bilar, nah ngeliatnya seperti apa nih, kan sejauh ini kan hubungannya kan selalu bertemu nih, seperti apa ngeliatnya? Baik-baik, kalau menurut saya baik-baik aja, mereka seru-seru aja, mereka berdua tuh gak tau ya kalau mereka punya masalah, punya drama, saya gak pernah ikutan, tapi setiap kali ketemu sama mereka ya asik-asik aja, mereka gak ada yang, gak ada sesuatu yang aneh atau terdengar aneh, karena lingkup kerja kita sama, yang semuanya harus bekerja dengan profesional dan kelihatannya profesional. Tapi di balik panggung sendiri, untuk style atau fashion dari keduanya Mas Delano yang... Iya, enggak, enggak keduanya, cuma Lesti. Kalau Bilar, itu saya gak pegang, tetapi kemarin karena Bilar jadi salah satu host-nya di Pop Academy, itu kebetulan sama, kayak janjian gaya saya sama dia gitu, tapi saya gak pegang Bilar, saya cuma pegang Lesti. Tapi saat di lidah sendiri kan fashion-nya selalu couple gitu, selalu sama, itu emang sudah di... Enggak sih, gak dikonsep-in. Gak dikonsep-in. Mereka memang kadang-kadang minta, dari industriarnya minta warnanya sama, tetapi gak pernah dikonsep-in untuk selalu kayak barengan gitu. Kak, bicara mengenai ngelanjutin Nasar nih, Kak, itu support-nya seperti apa sih? Karena dia kan sekarang udah mulai jualan gitu. Support-nya luar biasa, pokoknya Nasar adalah sahabat saya. Saya selalu mendoakan, begitu pun juga Nasar kembali kepada saya. Kita tuh sahabat yang, aduh ini banget deh. Karena Nasar adalah pribadi yang sangat menyenangkan. Nasar tuh gak pernah down, down banget gak pernah. Jadi ada efek positifnya ke saya gitu. Begitu pun sebaliknya. Jadi Nasar tuh, makanya kenapa kita akan punya program baru pagi-pagi ambiar ini, saya sama Nasar dan Dewi Persik. Karena saya juga sama Nasar tuh punya chemistry yang sangat luar biasa. Kita mempercayai, apa ya, satu dengan yang lainnya, karena kita bener-bener percaya bahwa, oh yaudah, kita sahabat gitu. Gak ada yang aneh. Kayaknya ada yang bilang Nasar jatuh bangkus. Bener gak sih? Gak, gak bener. Gak ada yang bener. Nasar juga ada yang... Gak. Kalau menurut saya ya, saya gak tahu bisa tanya langsung sama orangnya. Besok dia ada di sini kan, hari Senin. Silahkan tanya langsung. Tapi sepengetahuan saya, dia happy. Manusia happy. Gak ada curhat apa-apa ya? Gak ada curhat apa-apa, Kak. Gak ada, gak ada. Thank you. Makanya, Kak. Makanya, Kak.